Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, Dao Dia bakalan cerita tentang kasus yang pernah booming di Korea Selatan. Kita flashback lagi ya. Oke, kita akan bahas tentang kasus Molar Daddy, yaitu kasus pembunuhan yang rame pada tahun 2017. Molar Daddy ini bernama Lee Yong Hak. Dia memperkosa dan membunuh seorang gadis berumur 14 tahun pada 30 September 2017 lalu. Sebelum kasus ini pernah viral juga, Lee Yong Hak yang pernah tampil di TV dengan keluarganya. Dia pernah tampil di MBC acara Hot Issue, fokus pada 9 November tahun 2005 lalu. Acara ini dimana menampilkan masalah dalam kehidupan nyata yang memang sedang tren di tahun itu. Ia bisa tampil di acara ini karena putrinya yang menderita tumor gigi autosoma langka, yang menyebabkan cacat parah pada rahang. Molar Daddy juga menderita tumor jinak yang langka ini, dan dari situlah julukannya berasal. Karena ia telah kehilangan semua giginya, kecuali 1 gigi geraham karena penyakit ini. Melalui acara ini, ia memohon kepada masyarakat seluruhnya untuk meminta bantuan dalam perawatan medis untuk putrinya karena situasi ekonominya sangat memburuk. Masyarakat umum bersimpati dengan Molar Daddy, dan dukungan terus mengalir setelah acara ditayangkan dengan banyaknya sumbangan yang masuk kepada rakeninya. Dukungan yang diterimanya berlanjut hingga tahun 2017 melalui sumbangan uang dari masyarakat umum, setelah siaran memilukan dari situasi keluarganya tayang. Selain itu, Molar Daddy menerima tunjangan pemerintah karena tingkat ekonominya berada di golongan berpenghasilan rendah. Setelah acara TV 2005 lalu, hidupnya tidak terungkap dan orang-orang hanya berasumsi bahwa dia adalah pria yang penyayang, keluarga, yang ramah, dan penuh perhatian, seperti yang ditunjukkan dalam acara tersebut. Kehidupannya kembali ramai diperbincangkan setelah terungkapnya pembunuhan gadis berusia 14 tahun pada September 2017 lalu. Dan publik Korea sangat terkejut mengetahui tentang kebenaran dari diri Molar Daddy yang sesungguhnya. Ditemukan bahwa Molar Daddy menggunakan sebagian besar sumbangannya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk putrinya yang menderita penyakit langka tersebut, seperti yang awalnya ia ceritakan pada acara tersebut. Molar Daddy membeli mobil mewah keluar dari Eropa dengan uang sumbangan dari masyarakat, makan di restoran mahal, mentoto badannya, dan bahkan membeli banyak pakaian mewah dari desainnya terkenal. Salah satu kecenderungan dalam kasus Molar Daddy, dia juga tertarik secara seksual kepada anak-anak di bawah umur. Wow, mengerikan sekali ya. Seperti yang terlihat melalui tweetnya di Twitter pribadinya dan menggunakan gaya hidupnya yang mewah untuk menarik anak-anak di bawah umur untuk diajak melakukan hubungan seks. Tweetan di Twitternya begini ya. Dia mengatakan, aku mencari seorang gadis berusia antara 14-20 tahun untuk tinggal bersamaku. Molar Daddy meminta bantuan putrinya untuk mengundang temannya ke rumah mereka. Korban kali ini berusia 14 tahun datang ke rumah mereka sekitar tengah hari dan diberi minuman yang mengandung pil tidur. Molar Daddy memerintahkan putrinya untuk mencampur pil tidur tersebut dalam minuman dan membius temannya. Keesokan harinya, efek obat bius tersebut menghilang dan korban terbangun dengan ketakutan. Saat itulah, dia membunuh korban yang tak berdaya dengan mencekiknya. Dengan bantuan putrinya, ia membawa mayat korban tersebut dan membuangnya di pegunungan di Provinsi Gangwon, sebuah wilayah di utara Seoul. Karena hilangnya korban, penyelidikan dimulai oleh pihak berwenang. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukanlah mayat korban tersebut. Akhirnya, Molar Daddy ditangkap dengan dugaan membunuh gadis berusia 14 tahun. Selama penyelidikan, putrinya pun juga ikut diinterrogasi dan dia mengakui keterlibatannya dalam kejahatan itu. Penyelidikan masih berlangsung, tetapi pihak berwenang telah merilis nama asli Molar Daddy kepada publik. Karena sifat kejahatan yang sangat serius. Pihak berwenang Korea biasanya menahan identitas tersangka selama investigasi yang membuat kasus ini berbeda dari yang lain. Kasus pembunuhan yang mengerikan dan sulit dipercaya ini yang dilakukan oleh Molar Daddy merupakan berita yang paling banyak dibicarakan di Korea Selatan pada akhir tahun 2017 lalu. Dan ini membuatnya sebagai kasus pembunuhan paling mengerikan di era modern Korea Selatan. Gimana menurut kalian? Cukup mengerikan bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya.